Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Yang, ada seorang istri yang sudah bersuami, tetapi dia curhat sama seorang laki-laki yang dia sudah beristri pula. Yang akan saya tanyakan, dia itu curhatnya sudah nyaman sekali sama seorang laki-laki tersebut. Dan dia diketahui oleh suaminya bertahun-tahun, suaminya melarang istrinya untuk menghentikan curhatnya itu kepada seorang laki-laki. Dia tidak menuruti sama suaminya. Apakah dia itu termasuk istri yang nusus, dan seorang laki-laki yang dicurhat itu seperti seorang suami yang dolem sama istrinya. Begitu Bu ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Anda harus tahu kaidah curhat. Mohon maaf. Curhat itu kalau tidak benar namanya menggunjing. Seorang wanita curhat tentang suaminya. Pertama yang harus Anda ketahui, niat. Saya ingin menyelesaikan masalah di rumah saya. Satu. Yang kedua, yang Anda curhati itu adalah orang yang bakal bisa menyelesaikan masalah. Kalau Anda ngomong ke asal orang, Anda menggunjing. Curhat, sekantor tahu semuanya. Itu adalah perempuan mulut, pada mulut ember itu kayak apa sih? Mulut rendah. Mulut panci. Orang gede mulut drum itu. Perempuan rendah. Semua orang. Semua orang ceritai. Itu kekesalan yang diungkapkan dalam bentuk gunjingan. Suaminya lagi digunjing habis-habisan. Pagi-pagi sudah dapat marah. Apa sih? Suami. Itu model ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu. Jadi, pertama adalah niat yang baik. Curhat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini belum bisa diselesaikan. Tapi tentunya, untuk curhat keluar sendiri. Itu adalah selesaikan di dalam dulu. Jangan buru-buru keluar. Jadi, jangan buru-buru keluar. Di dalam dulu diselesaikan. Kalau sudah tidak bisa menyelesaikan, keluar. Dan keluar pun dipilih. Siapa yang harus bisa saya curhati? Orang yang adil. Bukan memihak kepada anda. Makanya, Hei istri. Kalau kamu punya masalah dengan suamu, curhat kepada ibumu. Itu salah. Ibumu langsung musuhi menantunya. Menantunya tidak berani datang nanti setelah itu. Ini kadang-kadang curhatnya salah. Hei para laki-laki. Kalau kamu punya masalah dengan istrimu, jangan ngadu kepada bapak ibumu. Bapak ibumu mandangmu dengan cinta. Akhirnya mantunya dicemberutin. Tampak tidak enak nanti. Jadi kalau mau curhat adalah orang yang adil nanti. Tidak di sini, tidak di situ. Dan yang kedua adalah orang itu bisa menyelesaikan masalah. Lawan jenis tidak ada masalah. Tapi harus ada adab dan tatakrama. Adab dan tatakrama. Tapi kalau curhat hanya untuk merasa cari kelegaan hati, itu cari penyakit. Mohon maaf. Biarpun yang anda curhati, orang berjubah-jubahnya lebih gede dari yang saya pakai. Saya tetap laki-laki. Mohon maaf. Laki-laki itu selalu pengen sok jadi pahlawan. Apa orang curhat langsung nasih hati ini. Sudah mulai kalimatnya. Adik yang baik hati. Tersayang. Sudah mulai. Iblisnya masuk. Curhat wajar. Selesai-selesai. Dua tahun. Ngomong apa itu? Curhat dua tahun. Iblis yang ngasih bisikan macam-macam itu. Nyelesaikan masalah dua tahun berarti gak bisa nyelesaikan masalah dia. Ambil lagi setiap malam. Mungkin komunikasi adalah sebulan sekali. Seorang laki-laki yang baik, yang bijak, ngasih petunjuk. Hei, adikku yang baik. Tolong, kau harus baik dengan suamimu gini, gini, gini. Pokoknya ciri khasnya adalah. Dia kalau jujur itu menjadikan engkau semakin dekat kepada pasanganmu. Kalau sudah mengajari jauh itu ada racun di balik udangnya itu. Saya gak ngomong udang di balik rempayak masih enak. Ada bisuk laki-laki. Hati-hati. Jangan mudah curhat. Biarpun orang berjubah hati-hati. Dia punya suahawat kok. Apalagi mungkin Anda adalah seorang wanita sukses. Punya kecantikan. Punya kekayaan. Punya pangkat. Siapa yang gak punya enggak seneng dunia? Dia pun katanya orang paling warok. Sehatan membisikkan. Bisa membuat pondok itu Ustaz. Bisikannya macam-macam. Kalau kelas Ustaz bukan untuk mobil mewah-mewahan. Bukan. Bisa bangun pondok nanti Ustaz. Bisa dakwah Ustaz. Apalagi? Sehatan berbisik sesuai dengan selera. Sehatan akan berjalan kepada anak Adam dalam aliran darah. Artinya apa? Bikiran kita ini diikuti syaitan. Hewan ditayang solehah. Tadi yang bertanya. Gak benar curhat kalau terus-terusan seperti itu. Ada batasnya. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Masya Allah. Anda masih punya suami. Khianat. Pengkhianatan. Bukan sedang nusus-nusus itu gak mau patuh. Dia khianat. Sudah ngomongin. Setiap hari ngomongin kejelekan suami. Kejelekan suami. Karena ngelihat setiap hari. Padahal gak jelek-jelek benar sih. Cuman kalau laki-laki itu depan perempuan pengen baik semuanya. Yang kasar pun tidak ngomong. Masya Allah. Gak panar. Masak suami marah-marah sama istri. Padahal dia setiap hari marah sama istrinya. Hati-hati. Jangan percaya. Makanya saya ngomong. Hei adik-adik putriku yang soleha. Anggap laki-laki itu semua adalah serigala. Selaki belum halal bagimu. Dia bisa menipu. Tidak usah tercinggung. Serigala maksudnya apa? Membahayakan. Tapi sudah halal. Dia adalah penolong yang sejati. Yang memberikan pengayaman kelembutan. Maksudnya kalau haram jangan gampang. Telepon bohong tidak menikmati. Telinga orang yang masih sehat. Dan dia adalah tidak cacat syahwat. Tidak cacat mental. Telepon menikmati kok. Apalagi kalau sudah perempuan nangis di depan laki-laki. Wah pengen jadi pahlawan. Akan aku selamatkan dirimu. Halala. Endusta hati-hati. Wah. Setan itu. Hei para kriam. Setan itu godaannya dikatakan oleh Al-Quran ringan. Tapi godaan yang paling geda tuh. Wanita. Godaan wanita itu dahsyat. Setan mah kecil. Godaan wanita yang paling dahsyat. Wanita itu kalau menghadap. Menghadap ala surati syaitan. Kalau syaitan menghadap ke kita itu. Wanita itu syaitan yang tampak wajahnya kayak syaitan. Kalau membelakangi ya syaitan. Tidak usah ragu. Tidak usah menghadap. Wah Nabi kok ngomong gitu. Maksudnya daya godamu. Bukan kamu kayak syaitan. Tersinggung nanti. Nabi yang ngomong. Innal mar'ata tutbiru ala surati syaitan. Watukbiru ala surati syaitan. Wanita itu kalau menghadap kepadamu itu gambarnya syaitan. Kalau membelakangimu juga syaitan. Mohon maaf. Saya laki-laki. Anda laki-laki. Kalau Anda tidak punya gudul basur. Biarpun perempuan itu katanya paling jelek. Paling tidak model. Kalau dia membelakangi Anda. Anda pasti mencari apa yang menarik dari badannya dia. Itu syaitan. Syaitan itu biarpun katanya. Wah pokoknya cantik. Yang enggak pasti. Mata itu melihat. Ya itulah. Makanya yang memotong sholatmu. Hei kaum pria adalah wanita. Dan anjing. Wanita dijajar sama anjing. Bukan Anda seperti anjing. Daya godamu. Sebenarnya sanjungan dari Nabi. Kamu itu punya daya goda. Makanya menutup aurat. Kamu suaramu kau tahan. Suaramu itu menggoda. Nabi itu benar-benar memberitahu kepada kaum pria. Agar waspadai. Lembut kalimatnya. Menyejukkan wanita itu begitu. Tapi hati-hati. Syaitan menghancurkan. Umat ini dihancurkan. Adalah tidak dengan peperangan. Dengan perang mereka kalah orang kafir. Caranya apa? Dirusak wanita muslimah. Dijadikan seperti mereka. Sehingga akhlak kaum pria rusak. Gara-gara wanita muslimah. Berakhlak dengan akhlak mereka. Yang semula terhormat. Harga diri. Kemuliaan. Murahan. Rusaklah umat. Kata mereka orang kafir. Dan iblis berkata. Tidak usah kita perang. Mereka pun hari ini sudah sama dengan aku kok. Diskotik oke. Klub malam oke. Zina biasa. Sama dengan kita. Kata iblis. Tidak usah pakai perang. Hei orang Amerika. Tidak usah pakai perang. Hei orang Israel. Kirim saja televisi. Video-video. Ikut dia. Muslim. Yahudi. Seorang muslim tapi akhlak Yahudi. Begitu nanti. Maka termasuk curhat wahai adikku yang solehah yang bertanya misalnya. Atau yang punya masalah. Curhat dengan kompria harus waspada. Ingat. Anda harus niat yang benar. Yang kedua. Orang tersebut memang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak jangan. Cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dan prosesnya cepat. Tidak. Jangan menikmati. Jangan menikmati. Subhanallah ya. Kemudian anda hati-hati. Kalau anda laki atau perempuan. Jika anda dicurhatin sama seseorang. Anda harus tahu diri. Kalau memang anda bukan bagiannya. Jangan langsung anda jawab. Anda antarkan kepada yang ahlinya. Kalau anda jujur. Cuman biasanya semua orang itu kalau sudah dicurhati itu bangga. Biarpun dia super bahlul. Dia merasa dicurhati. Wah dianggap. Oh iya. Terus nasihati. Duduknya pun berubah dia. Oh jadi. Wah. Ini. Penyakitnya ini. Orang senang diangkat. Biarpun dia bodoh. Dibilang pinter senang orang itu. Itulah kelebihan ilmu itu. Biarpun orang bodoh. Dibilang berilmu. Tetap senang dia. Dicurhati. Wah dia tumpuan. Sehingga ada. Buya. Saya ini ustadz kecilan di kampung. Banyak orang curhat. Terus. Saya kan tidak mengerti apa. Dicurhati. Yang tidak mengerti apa ya. Jangan jawab. Kok bingung. Serahkan kepada orang yang mengerti. Itulah kok idah curhat. Pertanyaannya. Apakah wanita tersebut disuruh berhenti sama suaminya. Tidak mau nuzus. Ya nuzus. Durhaka. Dosa. Tidak bisa dikasih nafakah. Neraka kalau mati. Suaminya tidak ridho. Karena itu adalah racun. Menjadikan sebab keretakan. Sebab kadang-kadang yang di luar sana terasa lebih sejuk. Padahal panasnya bisa lebih daripada ada di rumahnya. Begitulah kadang. Seperti kambing yang bodoh. Rumput tetangga seolah lebih seger daripada rumput yang ada di rumahnya. Setelah keluar tidak ada. Kering semuanya. Tamak, rakus, syahwat yang merendahkannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu'alam bisawab.